PENCIPTAAN Kejadian 1, ad 1 Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Sang Pencipta Di dalam Alkitab, Allah dinyatakan sebagai oknum yang tak terbatas, kekal, ada dengan sendirinya, dan menjadi awal segala sesuatu yang ada. Tidak pernah Allah tidak ada. Bagaimana ditegaskan oleh Musa, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkau lah Allah. Yang kata lain, Allah sudah ada secara kekal dan tidak terbatas sebelum menciptakan alam yang terbatas. Dia berada di atas, tidak bergantung pada dan mendahului segala sesuatu yang tercipta di langit dan di bumi. Allah juga dinyatakan sebagai oknum berkepribadian yang menciptakan Adam dan Hawa, menurut rupa kita. Karena Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa Allah, mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah di dalam kasih dan secara pribadi. Allah juga dinyatakan bagi oknum moral yang menciptakan segala sesuatu baik dan karena itu tanpa dosa. Setelah Allah selesai menciptakan dan memperhatikan hasil karyanya, dilihatnya bahwa semuanya itu sangat baik. Karena Adam dan Hawa diciptakan meluk gambar dan rupa Allah, mereka juga tanpa dosa. Dosa memasuki kehidupan manusia ketika Hawa dicobai oleh si ular, iblis. Kegiatan penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Kata menciptakan, bahasa ibraninya, bara, dipakai khusus sebagai kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ini berarti, bahwa pada saat tertutu, Allah mengadakan benda dan zat yang belum pernah ada sebelumnya. Alkitab menggambarkan ciptaan sebagai tidak berbentuk, kosong, dan ditutupi kegelapan. Ketika itu, semesta alam dan bumi tidak memiliki bentuk teratur seperti sekarang ini. Semuanya masih kosong, tanpa makhluk hidup, dan tidak ada terang. Setelah tahap permulaan ini, alam menciptakan terang untuk menghalaukan kegelapan, menata semesta alam ini, dan memenuhi bumi dengan makhluk-makhluk hidup. Metode yang dipergunakan Allah ketika menciptakan ialah kuasa firmannya. Berkali-kali dinyatakan, berfirmanlah Allah. Seluruh Trinitas, dan bukan hanya Bapak, berperan dalam penciptaan. Putra sendiri adalah firman yang berkuasa dan dengan Allah menciptakan segala sesuatu. Dalam proloh Injil Yohanes, Kristus dinyatakan sebagai firman Allah yang kekal. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian juga, Paulus menegaskan, bahwa melalui Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Akhirnya, penulis surat Ibrani dengan tegas sekali menyatakan bahwa oleh anaknya, Allah menciptakan alam semesta. Demikian pula, prokudus mempunyai peranan aktif dalam karya penciptaan. Dia digambarkan sebagai melayang-layang di atas ciptaan, memelihara dan mempersiapkannya bagi kegiatan penciptaan Allah selanjutnya. Kata Ibrani untuk roh, ruah, juga mendapat diterjemahkan sebagai angin atau nafas. Demikian, pemasmur mengakui peranan roh ketika menyatakan oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas atau ruah telah dari mulutnya segala mentaranya. Roh kudus juga harus terus terlibat dalam menopang ciptaan. Maksud dan tujuan ciptaan Allah memiliki maksud-maksud tertentu untuk menciptakan dunia. Satu, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ungkapan kemuliaan, kemegahan dan kuasanya. Daud mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dua, Allah menciptakan langit dan bumi untuk menerima kembali kemuliaan dan hormat yang layak diterimanya. Semua unsur alam, misalnya matahari dan bulan, pohon-pohon di hutan, hujan dan salju, sungai dan anak sungai, bukit dan gunung, kewan dan burung, menyerukan pujian kepada Allah yang menciptakan mereka. Betapa dia lebih menginginkan dan menantikan kemuliaan dan pujian manusia. Tiga, Allah menciptakan bumi supaya menyediakan sebuah tempat di mana maksud dan tujuannya bagi umat manusia dapat digenapi. A, Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut rupanya sendiri supaya manusia dapat mempunyai hubungan kasih pribadi secara abadi. Allah menciptakan manusia sebagai mahluk tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Memiliki pikiran, rasaan, dan kehendak agar dapat menanggapinya dengan leluasa sebagai Tuhan dan menyembah serta melayannya karena iman, setiaan, dan rasa syukur. B, Allah demikian menginginkan hubungan yang intim ini dengan umat manusia sehingga ketika iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk memberontak dan tidak menaati perintahnya, Allah berjanji akan memutus seorang juru selamat untuk menembus manusia dari dampak-dampak dosa. Dengan cara ini, Allah bisa memiliki umat miliknya sendiri yang akan menikmati, memuliakan, dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan dengan dia. C, puncak dari maksud Allah dalam ciptaan tercatat di dalam Kitab Wahyu di mana Yohanes melukiskan akhir sejarah dengan kata-kata ini. Lihatlah, tema Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah menciptakan manusia agar dapat mempunyai hubungan kasih pribadi dan dapat tinggal bersama-sama dengan kita manusia. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.